Intro Sejumlah warga melakukan aksi atas penolakan penutupan Gang Apandi dengan membubuhkan tanda tangan di Spanduk yang bertuliskan kami warga RW 8 Kelurahan Braga dengan tegas menolak rencana penutupan dan pembongkaran Gang Apandi yang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Hal itu dipicu pemilik sertifikat hak guna bangunan yang berencana menutup Gang Apandi dengan tujuan komersial. Niat ini menyulut kemarahan warga RW 8 yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di perkampungan tersebut. Menurut Sekretaris RW 8 Muhammad Soleh, jika akses jalan tersebut ditutup tentunya akan menimbulkan beberapa kendala ke depannya. Seperti sarana pendidikan taman kanak-kanak dan fasilitas umum lapangan Braga yang difungsikan untuk berbagai kegiatan akan sulit diakses serta kebanyakan warga sekitar berprofesi sebagai pedagang akan sulit bergerak. Kami sepakat warga RW 8 menolak dengan ditutupnya akses jalan Gang Apandi ini. Kenapa menolak? Karena akses gang ini satu-satunya akses yang dimiliki oleh warga di atas tanah negara. Itu yang kami perjuangkan. Karena ini, cuma berdirinya gang ini bukan di atas tanah pribadi, tapi di atas tanah negara. Sementara itu, salah seorang warga merasa kecewa bila akses jalan di Gang Apandi ditutup. Pasalnya, bila terjadi musibah seperti banjir dan kebakaran, akses evakuasi hanya di gang tersebut. Warga menginginkan jalan harus tetap ada. Semua warga kecewa karena takutnya ada musibah yang tidak diinginkan seperti banjir ataupun kebakaran. Karena misalkan kalau sudah datang banjir, misalkan dari sebelah sana ada air, sebelah sana ada air, di tengah-tengah ini tempat kami untuk evakuasi warga. Mengenai langkah-langkah ke depannya, mereka menyerahkan persoalannya kepada kuasa hukum yang sukarelawan menangani kasus tersebut. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!